Pemirsa calon Presiden Ganjar Pranowo menerima dukungan besar-besaran dari masa warga Maluku yang menamakan diri sebagai kelompok Maluku for Ganjar. Dalam sambutannya, Ganjar menekankan komitmennya untuk memajukan Indonesia melalui pencapaian agenda-agenda kebangsaan, terutama dalam hal menegakkan kepastian hukum dan memerangi korupsi. Bertempat di Hall Basket Senayan, Jakarta, ribuan simpatisan pendukung Ganjar yang dinamakan Maluku for Ganjar dan Mahfud MD disambut dengan meriah, tepuk tangan para pendukungnya. Dalam acara yang penuh semangat tersebut, Ganjar Pranowo yang tiba dengan kemeja hitam juga disambut dengan tarian tradisional Maluku dan juga melantunkan Yel-Yel Maluku for Ganjar. Dalam sambutannya, Ganjar selain menyatakan terima kasih, Ganjar juga menekankan komitmennya untuk memajukan Indonesia melalui pencapaian agenda-agenda kebangsaan, terutama dalam hal menegakkan kepastian hukum dan memerangi korupsi. Dirinya menegaskan pentingnya mendengar kritik dan masukan dari masyarakat, bukan semata-mata tentang kekuasaan, melainkan tentang membangun masa depan Indonesia yang lebih baik. Deklarasi dukungan dari Maluku Ganjar Mahfud merupakan langkah signifikan dalam perjalanan politik Ganjar Pranowo. Ganjar yang berpasangan dengan Mahfud MD dalam Pilpres 2024 tersebut menyambut dukungan tersebut yang sejauh ini dapat dukungan yang tulus dari berbagai komunitas di Indonesia. Dengan prinsip yang kuat. Makasih, Opa. Saya harus minta maaf, tidak bisa menyebut satu persatu, tapi saudaraku semua dari Maluku yang hari ini datang. Hari ini saya berbahagia sekali, merasa terhormat. Hadir bersama keluarga besar Maluku. Pak Mahfud kemarin ke Ambon. Ada salam dari beliau dan kami ditemukan oleh Tuhan melalui tangan-tangan partai-partai dan dukungan Bapak Ibu dengan Pak Mahfud. Kami kenal beliau cukup lama, kami membicarakan agenda bangsa sudah sejak lama, bahkan ketika kami bersama-sama di DPR RI. Kami bicarakan bagaimana korupsi harus diberatas. Bagaimana korupsi muti dicegah. Bagaimana aparatur melaksanakan tugasnya sebagai pelayan rakyat. Kami diskusikan. Ya di parlemen, ya pertemuan di meja makan, maupun di forum-forum diskusi. Dan inilah yang akan menjadi komitmen kita dan kami mohon dukungan itu. Kami mohon dukungan itu. Kalau pemerintahan ini bersih, pemerintahan berjalan dengan baik, dan masyarakat di seluruh pelosok negeri terlayani dengan baik, ada kepastian hukum di sana. Ada penegakan hukum di sana. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terasakan itu. Dari Jakarta, Jeliswarta dan Ketut Sumadiah melaporkan.